Intro Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna Selamat datang di channel Ngomongin Doang Di awal tahun ini aku mau cerita tentang sebuah fenomena di dunia bisnis Yang dipercaya turun temurun sama banyak orang Kamu pernah denger gak sih pepatah yang bilang Kalau kekayaan itu bakalan berhenti atau habis di generasi ketiga Sampai-sampai ada istilah kutukan generasi ketiga Nah, kalau belum pernah denger, jadi gini ceritanya Ada mitos yang bilang kalau kesuksesan bisnis atau kekayaan yang diraih itu Kebanyakan gak bakalan bertahan lama secara turun temurun Seringnya kekayaan itu bakalan berhenti di generasi ketiga Artinya nih, kalau misalnya kamu adalah orang pertama di keluarga kamu Yang berhasil ngerintis usaha, sampai sukses dan ngeraih kekayaan Mitos ini bilang kalau bisnis dan kekayaan itu kemungkinan besar Bakalan berakhir di tangan cucu kamu Nah, menariknya nih, mitos ini gak cuma dipercaya sama satu budaya doang Ternyata, berbagai kebudayaan di seluruh dunia punya pandangan yang mirip-mirip tentang ini Misalnya aja nih, ada idiom dari bahasa Inggris yang bilang Clocks to clocks is only three generations Ada juga yang bilang shut sleeves to shirt sleeves in three generations Artinya, orang yang berhasil mencapai kekayaan cuma bakalan bertahan tiga generasi doang Terus ada juga nih, pepatah dari Meksiko yang bunyinya Padre noble ihoriko nieto pobre Artinya, ayahnya orang ningrat Anaknya kaya, cucunya miskin Terus ada juga pepatah dari Cina yang bunyinya Fubuguo sandai Artinya kekayaan itu gak akan pernah bertahan tiga generasi Wah, kok bisa ya berbagai kebudayaan tuh punya pandangan yang sama tentang kekayaan? Sebetulnya, kalau aku cari lebih jauh lagi, ada banyak peribahasa dari negara-negara lain yang juga nyatain hal yang sama Jadinya tuh mirip kayak kutukan gitu Kalau kekayaan cuma bisa bertahan sampai cucu doang Nah, ternyata ada nih beberapa studi yang nyoba buat pelajarin mitos ini Salah satunya adalah Roy William dan Vic Brasser Yang lakukan penelitian dari tahun 1980 sampai tahun 2000 Terhadap 3.200 keluarga dengan kekayaan di atas 3 juta dolar Dari penelitian selama 20 tahun tersebut Mereka tuh nyimpulin Kalau 95% dari kekayaan keluarga yang jadi klien mereka Ternyata beneran berhenti setelah generasi ketiga Terus ada juga nih survei yang dilakuin majalah Forbes sejak tahun 80-an sampai 2014 Yang juga mengkonfirmasi hal yang serupa Bahwa kekayaan dari toko-toko yang mereka liput tuh mayoritas adalah kekayaan yang diraih sama mereka sebagai perintis generasi pertama Jadi bukan kekayaan hasil warisan dari ayah atau kakek mereka Ada sih beberapa toko yang kekayaannya tuh udah dijalanin sama generasi ketiga Tapi itu tuh minoritas banget, cuma sekitar 2% doang Wah, menarik ya Padahal kalau di Indonesia tuh udah istilah kekayaan sampai tujuh turunan Kalau kekayaan warisan dari ayah sih banyak ya Tapi kalau warisan dari kakek, apalagi sampai kakek buit itu udah jarang banget Emang masih mungkin ada, tapi mungkin cuma satu kasus aja Dari ribuan bisnis yang bisa kayak gitu Nah, menariknya lagi nih Ada studi yang bilang kalau generasi ketiga cenderung lebih cepet ngabisin kekayaan warisannya Di sini tuh tercatat kekayaan mereka berkurang 50% cuma dalam 11 tahun doang Sementara generasi kedua baru kehilang 50% setelah 25 tahun Dan keluarga generasi pertama justru bisa pertahanin 70% kekayaannya meskipun udah 30 tahun lebih Wah, ada apa ya sama generasi ketiga ini? Nah, Roy William juga ngebahas nih penyebab masalah transfer kekayaan di generasi ketiga Apa aja sih faktornya? Faktor pertama yang berpengaruh adalah faktor motivasi Motivasi generasi pertama seringkali yang paling kuat semangat entrepreneurshipnya Iya, karena mereka lah yang ngerintis sebuah bisnis dari nol Mereka lah yang kerja keras berjuang ngadepin banyak kegagalan Sampainya sukses ngangkat status sosial keluarganya Mereka juga yang ngebuka gerbang kekayaan Dan bisa ngasih kesempatan buat anak-anaknya untuk mulai kehidupan dengan lebih baik Generasi kedua, meskipun mereka tuh gak ngalamin perjuangan yang sama kayak orang tua mereka Mereka mulai kehidupannya dengan lebih baik Dapetin gizi dan nutrisi yang baik saja kecil Akses pendidikan yang berkualitas Tumbuh di lingkungan pertemanan dengan status sosial yang tinggi Dan yang paling penting Generasi kedua ini nyaksiin secara langsung perjuangan orang tua mereka Dalam ngebangun kekayaan Dan ngerasa bertanggung jawab buat pertahanin apa yang udah dimulai sama orang tuanya Terus gimana dengan generasi ketiga? Generasi ketiga itu cenderung gak punya motivasi yang sama kayak kakek atau orang tuanya Generasi ketiga tuh gak sempet nyaksiin secara langsung perjuangan dan juga kerja keras dari kakek neneknya Jadi level motivasi mereka juga beda sama kakek nenek ataupun orang tuanya Dalam perspektif lain, generasi ketiga tuh juga ngejalanin era ekonomi yang beda sama kakeknya Bisnis yang 30-40 tahun lalu tuh sukses Belum tentu masih relevan di era yang lebih modern Selain mengwarisin bisnis yang mungkin dianggap udah kuno dan kurang relevan di era modern Generasi ketiga juga cenderung pengen punya kebebasan buat memilih karir yang beda Sama bisnis warisan orang tua dan juga kakeknya Gak jarang kan kamu denger kalo anak muda jaman sekarang banyak yang malah milih jadi programmer, content creator, atau karir profesional lain Ketimbang nerusin bisnis keluarganya yang udah dijalani turun-temurun Selain itu, Roy William juga ngebahas kalo salah satu penyebab kutukan generasi ketiga adalah Tantangan komunikasi keuangan yang terus makin sulit di generasi kedua, ketiga, dan seterusnya Sekarang, coba kamu bayangin deh Misalnya kamu tuh adalah generasi pertama yang ngebangun kekayaan Di level ini, manajemen keuangan bakalan relatif lebih gampang Karena cuma ada satu pihak aja yang ngambil keputusan bisnis Yaitu diri sendiri dan pasangan Yang mana kamu dan pasangan tuh bisa dianggap sebagai satu unit keuangan dalam keluarga Tapi di generasi kedua, ada lebih banyak pihak yang jadi pengambil keputusan keuangan Kayak saudara kandung dan juga saudara ipar Jumlah pihak yang berkepentingan bakalan makin meningkat seiring bertambahnya generasi Dan dengan semakin banyaknya pihak yang ngambil keputusan keuangan dalam bisnis Tentu itu tuh bakalan micu perselisahan bisnis antar keluarga Nah, itulah beberapa faktor yang bisa jadi pemicu Kenapa sih kekayaan itu kemungkinan besar cuma bakal bertahan sampai 3 generasi doang? Dan kenyataannya ada banyak banget kasus pecah kongsi dagang antar keluarga yang terjadi Dan entah kebetulan atau enggak Seringkali pepecahan itu terjadi tepat di generasi ketiga Beberapa kasus yang sempat terkenal tuh misalnya brand Gucci Mungkin mayoritas sobat kamu tau ya Kalau brand Gucci itu adalah salah satu merek premium fashion wanita Tapi mungkin enggak banyak yang tau gitu Kalau di tahun 80an Bisnis Gucci itu diwarnain drama konflik keluarga di generasi ketiga Misalnya Paolo Gucci yang merupakan cucu dari sang pendiri Ternyata dia tuh sempat ngebangun bisnis sendiri Dengan ngedompleng nama Gucci tanpa izin dari sang ayah Yang masih jadi polis utama saat itu Dan yang lebih parah lagi adalah satu cucu dari sang pendiri Namanya Maurizio Gucci yang malah ngejual 48% saham Gucci Ke perusahaan investasi dari Bahrain Namanya itu adalah Investcorp buat ngebayain hidup mewahnya Gara-gara konflik keluarga dan manajemen keuangan yang asal-asalan Keuangan Gucci tuh krisis sampai nyaris bangkrut Tahun 1991, ekuitasnya sampai negatif 17 juta dolar Artinya kalau semua aset mereka dipakai buat bayar utang Mereka tuh masih tetap punya utang sebesar 17 juta dolar Akhirnya di tahun 1993 Investcorp yang punya kemilikan saham dominan Becat Maurizio Gucci Sang cucu pendiri dari jabatan direksi Dan ngambil alih perusahaan Selain keluarga Gucci, ada juga kasus yang mirip dari dalam negeri Yaitu bisnis jamu nyonya menir Ada yang masih inget gak sih sama produk-produk jamu nyonya menir Yang legendaris banget di Indonesia? Perusahaan jamu ini berkembang pesat banget selama puluhan tahun Bahkan sampai keluar negeri Tapi malah jatuh bangkrut gara-gara konflik internal keluarga Sampeannya tuh dinyatain pilot dengan utang macet sebesar 89 miliar rupiah di tahun 2017 Selain itu, ada juga cerita menarik dari perusahaan konglomerasi pertama di Asia Tenggara Namanya tuh adalah Kian Guan Yang dulunya berkembang pesat banget di era Hindia Belanda Perusahaan ini dirintis sama pebisnis asal Semarang Namanya tuh Wi Ciesian Terus berkembang besar banget di tangan generasi kedua Yaitu Wi Tiong Ham yang sempet dijulukin Rockefeller dari Asia Tenggara Dan juga manusia 200 juta golden dari Semarang Tapi setelah dia meninggal Terjadi perselisian karena pembagian atau warisan Sama paru cucu sang pendiri di generasi ketiga Ujung-ujungnya hampir semua kekayaan dan aset bisnis terpecah-pecah Sampainya perusahaan Kian Guan dinasionalisasi di tahun 1963 Dengan nama baru yaitu PT Raja Walen Nusantara Indonesia Perseru Nah itulah beberapa kasus nyata Gimana sebuah kekayaan akhirnya berhenti di generasi ketiga Dari video ini kita belajar nih Kalau ada banyak faktor yang bikin kekayaan cenderung makin sulit bertahan Sampai beberapa generasi Selain dari level motivasi yang beda Trend ekonomi dan bisnis dalam kurun waktu 30-40 tahun juga tuh bisa beda banget Dan akhirnya bikin generasi cucu lebih milih jalan karirnya sendiri Yang dianggap lebih relevan sama perkembangan zaman Oke, tapi fenomena tiga generasi ini bukan berarti 100% pasti terjadi ya Karena emang ada beberapa kasus bisnis yang bisa bertahan sampai turun-temurun Biasanya bisnis yang bertahan lama ini emang bisnis yang bisa cepat beradaptasi Jadi itu bisa tetep relevan buat jangka waktu yang lama banget Contohnya bisnis Kongo Gumi yang bergerak di bidang konstruksi di Jepang Bisnis ini berdiri sejak tahun 578 Bertahan selama 40 generasi Ngelewatin berbagai event bersejarah di dunia sepanjang 1500 tahun Terus ada juga keluarga Rockefeller Yang saat ini udah kaya sampai 7 generasi dengan 250 anggota keluarga Dari dalam negeri ada juga konglomerasi Ciputra Group Sinarmas Group, Salim Group, dan juga Lipo Group Yang sejauh ini terbukti tetep besar Dan bisnisnya makin berkembang di tangan generasi ketiga Tapi ingat, yang kita lihat berhasil itu adalah kasus langka yang jarang kejadian Kebanyakan atau mayoritas dari bisnis itu Iya jarang banget yang bisa bertahan sampai turun-temurun Oke deh, semoga pembahasan dari aku ini bisa nambah wawasan dan pengetahuan kamu ya Oh iya, coba dong kamu ceritain di kolom komentar Tentang kasus pengelolaan kekayaan keluarga yang terjadi di sekeliling kamu Atau kasus-kasus menarik yang kamu tahu Menurut kamu, apa sih yang harus dilakuin supaya kekayaan dan bisnis bisa terus terwariskan sampai turun-temurun? Kita diskusi yuk di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap di channel Ngomongin Uang Karena ngomongin uang, gak ada abisnya